Kali ini kita akan belajar mengenai analisis SWOT Nah sebenarnya apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities dan secara persamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan juga ancaman atau threat Jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan Nah analisis SWOT sendiri mencakup 3 langkah utama Yang pertama kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau lingkungan internal Yang kedua kita harus mempelajari lingkungan organisasi-organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan itu atau lingkungan eksternal Kemudian yang terakhir adalah menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus Dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu Sehingga dapat merencanakan OI strategis yang lebih baik Nah analisis SWOT disini yaitu ada kekuatan dan juga kelemahan Nah kekuatan dan kelemahan ini merupakan faktor internal Yaitu lingkungan internal organisasi atau perusahaan Selanjutnya ada peluang dan juga ancaman Nah peluang dan ancaman ini merupakan faktor eksternal yaitu lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan Nah analisis SWOT sendiri fokus pada internal yaitu kekuatan Nah kekuatan itu apa yang dilakukan dengan baik ya Jadi perusahaan tersebut ya agar mereka lebih unggul Kemudian kelemahan apa yang salah sekarang Yaitu kita bisa mengidentifikasi kekurangan yang ada di organisasi atau perusahaan kita Selanjutnya fokus ke eksternal Nah eksternal ini kita akan melihat peluang ya Kemungkinan apa yang ada Nah apakah produk kita bisa masuk ke pasar Apakah ada banyak permintaan terhadap produk yang kita jual Nah itu adalah peluang dari perusahaan kita Kemudian ancaman Apa yang dapat menjadi Apa yang dapat menjadi salah ya Salah Maksud disini adalah Ketika kita membuat sebuah perusahaan pasti akan ada persaingnya Nah persaingnya seperti apa dan bagaimana kita dapat menghadapi para kompetitor yang ada di pasar Nah selanjutnya kita akan membahas Analisi SWOT Analisi SWOT itu ada 4 Ada strength, weakness, kemudian opportunity, kemudian threat atau ancaman Nah disini kita akan membahas lebih dahulu yaitu kekuatan atau strength Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda Contohnya adalah Proses bisnis apa yang berhasil ya Jadi kita di perusahaan pasti punya sebuah strategi ya Nah bagaimanakah strategi itu bisa menjalankan bisnis kita Nah dari strategi itu apakah berhasil atau tidak Nah itu ketika berhasil berarti itu menjadi sebuah kekuatan dari perusahaan kita Yang kedua adalah aset apa yang Anda miliki di tim Anda Seperti pengetahuan pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi Nah aset dari tim ini merupakan sebuah kekuatan di perusahaan Anda Seperti pengetahuan Jadi ketika Anda punya tim yang memiliki pengetahuan yang tinggi Berarti di perusahaan atau organisasi Anda memiliki keunggulan atau kekuatan Begitu juga dengan pendidikan Pendidikan di tim Anda itu ketika bagus Maka perusahaan Anda akan lebih tertata ya Akan lebih baik Begitu juga dengan jaringan Semakin kuat jaringan di perusahaan Anda Nah jaringan ini bisa dimiliki oleh tim-tim yang ada di perusahaan Anda Ketika tim Anda memiliki jaringan yang kuat Maka perusahaan Anda memiliki kekuatan yang cukup Kemudian keterampilan dan juga reputasi Nah keterampilan ini juga harus dimiliki tim Anda Sehingga akan menjadikan perusahaan Anda memiliki kekuatan dibandingkan perusahaan yang lain Kemudian aset fisik yang Anda miliki Seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan patent produk Nah keunggulan ini atau kekuatan ini menjadi sebuah hal yang harus dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan Nah ketika Anda memiliki pelanggan yang loyal Pasti perusahaan Anda memiliki kekuatan dibandingkan perusahaan yang lain Begitu juga peralatan dan teknologi yang memadai akan menjadi perusahaan Anda makin kuat Kemudian pendanaan modal juga itu perlu diperhatikan Itu juga bisa menjadi kekuatan perusahaan Kemudian apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan perusahaan Anda Nah keunggulan kompetitif apa yang dimiliki perusahaan Anda Misalnya Anda memiliki jaringan pasar yang lebih luas Atau mungkin Anda memiliki keunggulan produk yang kualitasnya lebih terjamin dibandingkan produk yang lain Atau mungkin bisa juga Anda memiliki manajemen yang lebih bagus daripada kompetitor Anda atau perusahaan lain Nah selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan atau weakness Nah kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif Nah kelemahan ini Kalian bisa identifikasikan adakah hal-hal yang Anda perlu untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif Jadi setelah kalian memperhatikan atau melihat hal-hal yang membuat perusahaan Anda melemah Anda harus memiliki sebuah strategi sehingga perusahaan Anda lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain Nah proses bisnis apa yang perlu diperbaiki Nah di kelemahan ini biasanya kalian akan mengidentifikasi proses bisnis Anda Nah ada beberapa bagian yang mungkin perlu diperbaiki sehingga perusahaan Anda akan berjalan lebih baik Kemudian apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan Nah disini ketika kalian mengalami kelemahan dalam hal pendanaan Nah kalian harus memperhatikannya Nah kelemahan-kelemahan ini bisa kalian perbaiki dengan misalnya pinjaman modal di lembaga keuangan atau bank Nah apakah ada celah di tim Anda Nah celah yang dimaksud di sini adalah bagaimana perusahaan Anda bisa masuk ke dalam pasar ya Nah ketika tim Anda mengalami kesulitan untuk memasuki pasar Nah itu perlu diperbaiki sehingga tim Anda bisa masuk ke pasar Dalam hal memasarkan produk yang diproduksi Nah apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda Nah disini faktor yang internal ini bisa menjadi sebuah kelemahan Ketika jabatan Anda itu tidak sesuai dengan kemampuan Sehingga itu menjadi kelemahan perusahaan Nah ketika jabatan itu kurang ideal maka harus melakukan Yaitu dengan cara mungkin melakukan rolling jabatannya Agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Nah peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda Yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis Nah apakah market bisnis Anda bergembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual Nah disini sebuah perusahaan harus melihat peluang di pasar Dengan melihat tren-tren yang masih ada sehingga bisa menunjang penjualan dan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual Kemudian disini adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis Nah event-event ini menjadi peluang perusahaan untuk memasarkan atau mengenalkan produknya Sehingga usaha akan berkembang Nah ini bisa dilakukan ketika kalian melakukan atau mengikuti event-event seperti event marketing Selanjutnya apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif Nah ada beberapa peraturan yang membuat perusahaan kita menjadi positif dan juga negatif Contohnya ketika ada peraturan saat PPKM seperti pandemi ini Ada beberapa perusahaan yang dibatasi jam operasionalnya Nah ini tentu akan mempengaruhi perusahaan Anda Selanjutnya adalah jika bisnis Anda terus berkembang apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda Nah ini menjadi sebuah peluang Anda untuk masuk ke pasar ketika produk yang Anda produksi itu banyak atau dikari oleh pelanggan Nah ini menjadi sebuah kesempatan Anda untuk memasuki pasar dengan kuantitas produksi yang lebih banyak Selanjutnya adalah ancaman atau threat Nah ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi Nah ancaman ini biasanya datang dari para kompetitor yang baru maupun yang lama Nah dari sektor ancaman ini atau faktor eksternal ya dari ancaman Apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda Nah pesaing potensial ini adalah biasanya para pesaing yang memiliki produk yang sama ya Nah ketika ada pesaing yang potensial seperti ini Perusahaan harus berhati-hati dan harus memiliki strategi yang tepat agar para pesaing tidak memasuki pasar yang Anda miliki Selanjutnya adalah apakah pemasok akan selalu dapat pemasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok Nah disini adalah ancaman dari pemasok ya Pemasok itu biasanya adalah pemasok bahan baku Nah para pemasok ini biasanya mereka akan bersaing dengan harga yang kompetitif yang bersaing Nah ini juga perlu diperhatikan perusahaan karena ini merupakan ancaman bagi perusahaan ketika terjadinya kerjasama antar pemasok sehingga memperugikan perusahaan Kemudian disini adalah bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis Nah ternyata di teknologi ini juga merupakan ancaman bagi perusahaan ya Ketika sebuah perusahaan itu tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi maka perusahaan juga akan terancam Selanjutnya apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis Anda Nah perilaku konsumen sekarang ini mengalami banyak sekali perubahan Dan di era digitalisasi ini perilaku konsumen cenderung untuk berbelanja secara online dibandingkan berbelanja secara konfesional atau manual Nah ini juga perlu diperhatikan perusahaan karena ini juga bisa berdampak negatif bagi perusahaan yang tidak memahami perilaku konsumen Nah selanjutnya adakah trend pasar yang bisa menjadi ancaman Nah trend-trend pasar yang saat ini semakin berkembang Menjadikan perusahaan semakin terancam ya Jika tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada Nah trend-trend pasar dari misalnya makanan saja itu banyak sekali mengalami perkembangan Banyak inovasi pasar yang menginati oleh para konsumennya Sehingga sebuah perusahaan harus bisa membuat strategi sehingga bisa mengikuti trend pasar tersebut Nah disini ada analisis SWOT Nah analisis SWOT ini ada strength Strength itu lebih besar daripada weakness ya atau kelemahan Kemudian opportunity itu juga lebih besar daripada threat atau ancaman Nah kemudian yang pertama itu berarti perusahaan harus melakukan perluasan ya Kemudian ketika kelemahan atau kekuatan itu lebih kecil daripada weakness atau kelemahan Begitu juga dengan opportunity yang lebih kecil daripada threat atau ancaman Maka sebuah perusahaan harus melakukan konsolidasi Nah disini akan saya bahas yaitu analisis SWOT Nah analisis SWOT itu tadi dari dua faktor ya Faktor internal dan juga faktor eksternal Nah di faktor internal ini ada kekuatan atau strength Dan juga kelemahan atau weakness Sedangkan di faktor eksternal itu ada peluang atau opportunity GSO ya SO itu berarti strength dan opportunity Gunakanlah strength untuk memanfaatkan Oh ya jadi ketika kita punya kekuatan Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada di perusahaan kita Untuk mencari peluang bisnis yang ada Nah kemudian strategi WO atau weakness opportunity Yaitu dengan cara menghilangkan kelemahan kita dan memanfaatkan opportunity Nah jadi ketika kita punya kelemahan kita harus memanfaatkan peluang yang ada Selanjutnya ada ancaman atau threat Nah strategi strength threat ini gunakanlah strength atau kekuatan untuk menghindari ancaman atau threat Jadi kalau kita punya kekuatan kita bisa gunakan untuk menghindari ancaman daripada kompetitor yang ada atau pesaing perusahaan kita Selanjutnya ada strength atau strategi weakness threat yaitu meminimalkan weakness kelemahan untuk menghindari ancaman ya Jadi kita harus meminimalkan kelemahan yang ada di perusahaan kita Bagaimana caranya sehingga kita bisa merindah dari ancaman atau perusahaan lain Nah untuk strategi ini kita bisa melakukan konsolidasi ya Nah konsolidasi sendiri adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antar dua kelompok atau lebih Untuk membantu suatu entitas yang lebih kuat ya Nah kemudian ketika kita melakukan strategi SO Kita bisa menggunakan peluasan ya jadi peluasan usaha atau ekspansi Nah disini saya akan memberikan contoh SWOT ya Nah disini ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman Nah disini ada lokasinya di kota yang sibuk Nah kelemahannya biasanya kekurangan modal Karena pertujuan pinjaman dari bank Kemudian peluangnya pertumbuhan daerah kota Solo tumbuh sebesar 8,5% setiap tahun Dan sebagai kota wisata sekaligus kota pelajar Kemudian disini ancamannya yaitu kompetisi ya Restoran serupa memiliki pelanggan setia Nah disini kekuatannya adalah keunikan Ya keunikan makanan tradisional Indonesia yang sehat dan oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan asing Nah kelemahannya kurang reputasi ya Bisnis belum stabil Kemudian peluangnya adalah target pertumbuhan pasar ya Targetnya adalah pertumbuhan pasar seperti pelajar, wisatawan, dan warga lokal yang terus bertumbuh Nah kemudian ancamannya adalah masalah pada saat pembukaan ya Pelanggan mungkin tidak kembali lagi Kemudian kekuatan pengelolaan Nah disini memiliki keterampilan manajemen yang sudah hubungi ya Kemudian kelemahannya adalah kurangnya alat penunjang dalam bisnis Masih menggunakan proses akutansi manual Kemudian disini ada kelemahannya adalah masalah pembuatan laporan keuangan ya Belum menggunakan software akutansi misalnya Nah disini ada juga yang kita analisis ya ini dari analisis SWOT-nya sendiri dan juga strategi yang digunakan Nah disini ada kayak peluang dan ancaman, kelebihan, dan kelemahan ya Nah disini ada kelebihan yaitu ada belum ada pesaing menghasilkan lulusan profesi ya Ini adalah salah satu contoh strategi atau analisis SWOT di sebuah universitas ya Atau perguruan tinggi Nah ini bisa kalian pahami Nah disini ada beberapa kelebihan dan kelemahan, peluang dan juga ancaman dan juga ada beberapa strategi yang dilakukan Dari faktor internal dan juga faktor eksternal Nah disini kelemahannya adalah belum ada pesaing Kemudian menghasilkan lulusan profesi yang beragam, mempunyai asli terpadu, kemudian tempat representatif Kemudian kelemahan dari universitas misalnya manajemen belum profesional Kemudian fasilitas belum memadai, status akreditasi safe, belum terjalin komunikasi yang baik Nah kemudian ada juga disini peluang Nah peluang misalnya adalah peluangan pekerjaan yang luas bagi mahasiswa yang lulusannya ya Kemudian tuntutan kealian komputer dalam pekerjaan, kemudian perkembangan teknologi informasi dan juga banyak SMK ilmu komputer Ya ini universitas yang basicnya adalah teknologi ya, teknologi di bidang komputer Kemudian ancamannya muncul PTS yang sejenis ya Perguruan tinggi swasta, PTS itu Kemudian PTS yang mempunyai status akreditasi yang lebih baik Kemudian SDM yang mengundurkan diri, kemudian jumlah mahasiswa yang menurun Itu menjadi sebuah ancaman Nah ini bisa Analisi swasta ini bisa kalian pahami Kemudian bisa dibuat strategi Kemudian di analisi swasta sendiri Ada beberapa strategi yang harus diperhatikan Nah misalnya adalah Disitu kita mendukung strategi turnaround atau Mengubah strateginya Atau kita mendukung strategi agresif Di kuadran satu Atau mungkin kita diversifikasi Di kuadran yang kedua Dan juga kita bertahan ya Jadi ketika kita mahasiswa itu pasti akan menemukan beberapa strategi Nah strategi itu apakah kita akan mendukungnya Atau mendukung strategi agresif Atau kita mendukung strategi defensifikasi Atau mungkin strategi defensif ya Defensif itu pertahan Terima kasih telah menonton